KPU Mukomuko terus melakukan banyak hal untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu Februari mendatang. Dengan wilayah yang terdiri 15 kecamatan, nantinya ada 585 TPS di Kabupaten Mukomuko. Sedangkan untuk daftar pemilih tetap atau DPT yang sudah ditetapkan KPU, sebanyak 138.413 mata pilih. Pemilu 2024 khususnya di Mukomuko akan diikuti 13 partai dari 15 partai yang mendaftar sebelumnya. Saat ini KPU juga sudah melaksanakan perekrutan anggota KPPS yang diambil dari masing-masing desa. Jumlah yang dibutuhkan untuk seluruh TPS yakni 4.095 orang. Dijelaskan oleh Komisioner KPU Mukomuko Efra, masing-masing TPS nantinya akan ditugaskan 7 orang anggota KPPS. Karenanya Efra meminta seluruh anggota KPPS dapat bekerja secara profesional sesuai aturan PKPU No. 8 Tahun 2022 Pasar 41 Ayat 2. KPS kita untuk kawasan Muku Mukomuko itu berjumlah 585 dan jumlah orang yang akan direkrut menjadi KPPS berjumlah 4.095 orang. Kalau mekanisme untuk menjadi anggota KPPS itu sudah jelas ya, itu sudah jelas di aturan PKPU No. 8 Tahun 2022 Pasar 41 Ayat 2. Itu di desa setempat. Untuk pelaksanaan hari ini kita baru menyampaikan teknis untuk melihat rekan-rekan KPPS itu yang melihat adalah rekan-rekan KPPS itu tanggal 10 pengumuman.